Teman yang KBR, yang mau menyerahkan diri sebelum tanggal 30 Juni, itu kena dendanya Rp2.000. Hanya Rp2.000 ya? Hanya Rp2.000 loh ya. Tanpa di backlist. Tanpa di backlist, itu yang penting. Oh yang penting, ya. Ingat, jangan melewati tanggal 30 Juni tahun ini. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat Idul Fitri. Selamat pagi, Minal Aydin Wal Fahidin. Saya benerjemah dari imigrasi Taipei, pelayanan kota Taipei. Span-nya ada di sana. Jadi kalau para teman-teman yang KBR, yang mau menyerahkan diri sebelum tanggal 30 Juni, itu kena dendanya Rp2.000. Hanya Rp2.000 ya? Hanya Rp2.000 loh ya. Tanpa di backlist. Tanpa di backlist, itu yang penting. Oh yang penting, ya. Jangan melewati tanggal 30 Juni tahun ini. Oke, selamat sore. Selamat sore. Minal Aydin Wal Fahidin. Walma Aydin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih. Kalau teman-teman yang belum tahu. Oh yang belum tahu, pokoknya yang belum tahu ini ada di sini. Dan nomernya ada ya nanti ya. Nomernya ada di dalam. Nanti insya Allah buah tahun simpan di deskripsi. Ini langsung dari imigrasi. Langsung dari imigrasi. Untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang... KBR, apa itu KBR? Kaburah. Kaburah. Yang kabur. Swasta. Yang ilegal. Yang ilegal. Yang ilegal. Cepat kalau ada mau menyerahkan diri, silakan. Terus ada kesempatan juga balik Taiwan. Nah, luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah 30 Juni, kembali asal. Kembali asal, seperti itu. Kembali asal, di denda lebih besar, yaitu ada kemungkinan akan naik. Oh, seperti itu. Oke, insya Allah. Tapi ini dalam rangka pemutian. Dalam rangka pemutian. Semoga sahabat-sahabat sedulur online yang kabur bisa menonton video ini. dan bisa menghubungi KBRI resmi. Oh, bukan KBRI. Eh, imigrasi. Imigrasi. Imigrasi Taiwan. Ya, sorry. Melacak sedikit. Imigrasi. Imigrasi Indonesia. Dari imigrasi Indonesia. Ya, begitu ya. Sedulur ini informasi penting ya. Menurut kami pribadi. Ini penting. Yang penting itu gak dicekal, gitu. Iya, iya. Gak ditangkap. Itu yang paling penting. Yang paling ditakutkan. Iya, iya, iya. Kalau dicekal itu, kalau ditangkap itu kan dipenjara dulu lah. Apa gimana ini dicek? Gak, pokoknya menyerahkan diri. Yang penting siapin. Gak, biasanya maksudnya? Oh, iya. Biasanya kalau dimasukin ini dulu ya. Iya. Di share dulu. Karena harus dilihat apakah ada melakukan melanggar hukum. Kriminal-kriminal lain, seperti itu. Oh, iya. Terima kasih. Ini kesempatan ini untuk saudara. Iya, untuk teman-teman semuanya ya. Ini ya. Nah, itu tadi sedulur. Berbincang-bincang sedikit dengan Apa tadi? Imigrasi. Dari pihak imigrasi. Dari pihak imigrasi Taiwan langsung ya. Ini ada berita penting untuk sedulur yang Mungkin gak sengaja kabur Atau sudah terlanjur kabur Pengen menyerahkan Dikasih kesempatan Sampai tanggal 30 Sampai tanggal 30 Juni Ini hanya 2.000 NT dolar Taiwan Dan tidak di-backlist Dan yang penting lagi Teman-teman bisa kembali lagi ke Taiwan Bekerja seperti biasa Tapi setelah 30 Juni Akan diperlakukan Biasa dan mungkin Ongkos dendanya pun naik Lebih tinggi Jadi teman-teman yang menonton Atau kebetulan menonton video Atau Youtubenya Bu Anton Sagala Dan jejak Bu Anton Dan juga putri-putri channel vlog Bisa lihat judis krimisnya Segera serahkan diri Tidak di-backlist Cuma 2.000 NT dolar Dan teman-teman bisa bekerja kembali di Taiwan Happy bukan? Happy dong Happy banget Happy atau happy banget Bu? Very very happy Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang kabur Monggo sebelum 30 Juni Serahkan diri teman-teman Hanya siapkan 2.000 NT dolar Dan paspor tidak di-backlist Teman-teman bisa bekerja di Taiwan Seperti biasa Tapi Sesudah 30 Juni Ongkos akan biasa Dan Kalau sampai ditangkap semua pihak Berwajib atau pakde Teman-teman bisa Dipenjara Dan ongkosnya lebih banyak Saudara Bu Itu dendanya aja 10.000 Belum lagi tiketnya Tiketnya ngurus sendiri Belum lagi paspornya Seperti itu Nah seperti itu untuk teman-teman ya Untuk teman-teman Yuk kepo-kepoin Oke setelah Inilah keseluruhan 2 tahun Untuk hari ini Tentang Apa Imigrasi KBRI Melulu aku ngomongnya Kenapa sih? Ya pokoknya Ini informasi penting Buat teman-teman semua ya Oke setelah Beda hari Beda cerita Burung-biri Burung cenderawasi Cukup sekian Dan terima kasih Akhir kata balitopik balitaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Dari Putri Channel Nanti Terima kasih